Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku pada video kali ini saya akan coba memperbaiki gunting elektrik Jadi ini gunting pemotong rambut elektrik ya sahabatku Ini tadi sudah kita coba Kita charge dengan menggunakan adapter bawaannya Dan ini keluhannya gunting elektrik ini lemah putarannya ya sahabat Kita cek dulu pada bagian adapternya Apakah output daripada adapter ini masih 5V Kita coba dengan menggunakan multitester analog ya Ini terlihat jarum pada multitester terlihat 5V ya sahabatku Itu artinya adapter ini masih normal Oke untuk selanjutnya Kita akan buka casing atau bodi gunting elektrik ini Ini saya percepat untuk melepas bautnya ini ya sahabatku Oke ini sudah terlepas bautnya Untuk selanjutnya kita buka casingnya ini Oke dan ini telah terbuka dan ini terlihat Tripper atau mesin daripada gunting elektrik ini Untuk selanjutnya kita lepas baterai yang ada pada Kuting gunting ini ya sahabat Ini baterai 16 850 3,7V ya sahabatku Jadi ini kita cek dulu Apakah ini masih normal Oke Kita cek lagi dengan menggunakan multitester Ini tertera 3,7V Tipe 16 850 2200 mAh Oke Kita cek Ini kita lupas dulu Dan ini kayaknya baterainya sudah pernah diganti ya sahabatku Kita coba Akan kita coba cek Apakah masih normal baterainya Oke Dan ini terlihat Jarum pada multitester Ini bergerak Menunjukkan 4V Itu artinya baterainya masih normal Akan tetapi Ketika dikasih beban Dia akan turun Jadi Kemungkinan Baterainya ini drop Jadi Ini akan saya coba ganti Dengan menggunakan baterai yang Tipenya sama Artinya Baterai 16 850 3,7V Dan mAh nya Juga harus sama ya Ini akan kita coba dengan menggunakan baterai ini Ini sama Ini saya carikan Baterai bekas Tapi masih normal ya sahabatku Mudah-mudahan ini nanti akan Lebih awet Tapi kita coba dulu kita ganti Dengan menggunakan baterai ini Ini ada dua kabel Dari baterai Yaitu Kabel positif dan negatif Baterai Oke Ini kita lupas Kabelnya Selanjutnya Baterai ini Kita lupas ya Supaya Mudah untuk Menyambung Pada bagian Positif dan negatif Baterai Yang menuju ke Driver gunting elektrik ini Ini videonya Saya percepat ya Sahabatku Supaya durasinya Tidak kelamaan Jadi Mohon maaf Ini kita Isolasi Supaya Aman Tidak menyentuh Tidak menyentuh Pada bagian Driver Kunting elektrik ini Ini video saya Percepat ya Sahabatku Supaya durasinya Tidak kelamaan Mohon maaf Oke Untuk penyambungan Harus Diperhatikan Pada bagian Positif dan negatifnya Jangan sampai kebalik Ini akan kita sambung Yang positif Kita sambungkan ke Positif Driver Dan yang bagian Negatif Kita sambung Ke bagian Negatif Driver Juga Negatifnya Baterai Kita sambung Ke negatifnya Driver Ini kita Tambah Timah Supaya kuat Penyambungannya Dan jangan lupa Kita isolasi Supaya Aman Oke Ini saya Ini saya skip Ini saya skip ya Sahabatku Mohon maaf Ini langsung Sudah Saya Sambung pada bagian Negatifnya Dan ini Saya Solder Atau Saya tambah Timah Supaya kuat Penyambungannya Dan Kita isolasi Untuk Untuk lebih Amannya Oke Dan pada kesempatan ini Juga saya mengucapkan Banyak terima kasih Pada Sahabat-sahabatku Online Semuanya Yang telah Mendukung Men-support Latanza Channel Mudah-mudahan Kebaikan Anda Semuanya Dibalas oleh Allah SWT Dengan berlipat ganda Oke Dan saya juga Mengucapkan Banyak terima kasih Pada Subscribe Saya Yang selalu Menonton video ini Sampai selesai Mudah-mudahan Ini Ada manfaatnya Walaupun Sekecil apapun Mudah-mudahan Video-video saya ini Membawa Manfaat Oke Ini sudah Saya Pasang Atau sudah Saya kembalikan Casingnya Dan ini tinggal Kita membaut Oke Ini Sudah Kita pasang Bautnya Selanjutnya Kita akan Coba Cas dulu Ya Sahabatku Apakah Pengecasan Ini Normal Dan ini Terlihat Indikator Lampunya Berwarna Merah Itu artinya Pengecasan Masih dalam Tahap Pengisi Oke Dan ini Saya skip Ya Sahabatku Karena ini Saya cas Untuk Beberapa Jam Jadi Ini Saya Lepas dulu Ini Sudah Saya Cas 15 Menitan Untuk Mencoba Apakah Kumpin Elektrik Ini Sudah Bisa Normal Oke Alhamdulillah Ini Sudah Normal Kembali Ya Sahabatku Dan Mudah-mudahan Awet Oke Sahabat Demikian Saya Bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Telah Menonton Video ini Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh